Halo guys, di video kali ini gue kasih settingan Momo emulator gue coy Karena banyak banget yang nanyain, bangin emulator yang abang pake itu apaan Dan settingannya kayak gimana ya Jadi gue nanti akan tunjukin key mappingnya juga bagaimana Emulator yang gue pake itu ada dua Yang pertama itu Nox, yang kedua itu Momo Untuk saat ini sih gue pake yang Momo ya Untuk download Momo emulatornya kalian kunjungin momoplayer.com Terus kalian klik disini Ini untuk downloadnya, klik yang ini Aduh, koneksi gue kenapa dah Oke loh, pokoknya kalian klik itu aja tadi ya Klik yang ini, habis itu setelah di download Kalian klik ini Terus pilih yang ini Jadi disini itu pilihan dimana nanti kalian mau install aplikasinya Disini gue install di D karena storage-nya paling banyak di D Terus klik yang ini coy Klik yang biru ini Karena gue udah install jadi gue gak klik ini ya Oke, setelah itu kita buka Momo player-nya yang ini Kalau menggunakan emulator itu sebenarnya tergantung dari spek PC atau laptop kalian masing-masing coy Jadi jangan bilang, bang kalau bang main kok di emulator ini kok lancar banget ya Dipunya kok patah-patah gini bang Itu semua tergantung dari spesifikasi laptop atau PC kalian coy Ada juga sih beberapa laptop atau PC yang cocok sama emulator ini Yang gak cocok sama emulator ini Untuk gue pribadi sih dari pengalaman Selama main game-game mobile itu Gue paling cocok sama Momo emulator, Nox dan juga Bluestacks Kalau untuk DNM ini gue paling suka pakai Momo emulator Diringan kalau Momo emulator Terus kalau misalnya kalian dapat masalah kayak gue ya Yang ngeblank kayak gini layarnya Kalian klik ini aja yang di bawah sini Klik yang ini terus, baru ini juga nanti gantian Klik aja sampai muncul nanti icon-icon ini ya Icon-icon aplikasinya Oke setelah itu ini masih bahasa Korea Jadi kalian menuju ke sini Ini di atas sini Terus pilih yang bagian kedua disini coy Nah kita ganti dulu bahasanya ke bahasa Inggris Serat Nah pilih bahasa disini Tab kedua di bawah Terus pilih lagi di bawah sini Terus pilih English disini Terus pilih yang warna biru Spread, baru biru lagi Spread, nah itu akan restart secara otomatis Nah setelah itu kita menuju lagi ke setting Dan ini dia settingan dari momo player gue coy Gue pasang 4 core CPU nya dan 4GB RAM Kalian bisa ganti ya Ini sesuai spesifikasi kalian Kalau misalnya RAM laptop atau PC kalian cuma 4 Ya pake yang 2GB RAM aja Gue gak tau kenapa ini recommended nya kok 2GB ya Padahal RAM gue tuh 8GB coy Atau saya punya 2 cores gitu lah Kalian bisa pake itu Terus properties ini manufacturer kalian bisa pilih sesuka hati ya Nah jadi kalian bisa ganti Galaxy X8 baru save Oke jangan lupa untuk menuju ke playstore dan download aplikasi Dragon SM nya dulu coy Setelah kalian download kalian buka aplikasinya Spread, nah sekarang waktunya atur key map nya Oke klik yang icon keyboard kecil ini Terus ya WASD nya ada disini key disk ya Jadi klik tahan geser kesini Spread Oke nice Nah disitu kalian tinggal klik icon nya aja disini Klik kiri terus pilih tombol keyboard yang kalian pengen gunakan coy Ini 1, kalau gue mah 1 disini Disini E, disini 4, disini R, disini T Ini sesuai dengan kesukaan kalian ya Mau pake tombol keyboard yang mana coy Kalau disini gue pake 2 tombol shift dan juga spasi Disini gue, nah untuk goyangin ini ya Goyangin layarnya atau kameranya Kalian pilih yang shoot view disini Kalian geser ke sebelah sini Ke bagian ke tengah atau ke sedikit bagian kanan lah Nah disini juga bisa Tapi jangan ke kiri ya Disini cukup nih Ya terus sensitifnya kasih ke 2 aja Terus disini kalian ganti tombolnya tap ya Jadi disesuaiin sama kesukaan kalian pake tombol yang mana coy Kalau gue disini biasanya tap pake tap Atau kalau kalian sudah terbiasa main PUBG Mobile Pake events and amulatur kalian bisa ganti tombol ini Tombol gelombang itu coy disamping angka 1 ya Tapi gue biasanya pake tombol tap gini coy Nah normal attack nya kalian bisa menggunakan klik kiri Dengan menggeser shoot trigger ini Atau kalian bisa klik lagi disini Menggunakan tombol klik kanan Nah gue biasanya pake 2 tombol ini coy Kalau gak klik kanannya tinggal klik kiri gitu loh Karena kalau identifisi itu biasanya ada penggunaan special skill Yang menggunakan klik kanan Terus untuk buff nya gue pake V Dan ini F Dan disini C Dan tombol ini tuh untuk Yang ini loh Arapana kiri dan kanan itu untuk Kalau misalnya kena apa ya Kena lock sama boss stage 2 GDN itu loh Oke dan jangan lupa juga untuk di uncheck ini Biar key map nya itu gak keliatan nanti pada saat kalian main Habis itu kalian tinggal klik save Spread Ya hilangin cursor tab Terus kalian bisa rotate pake mouse kalian disini Tapi kadang ya kelemahannya menggunakan emulator itu Kadang kalau nge-rotate kamera itu stuck coy Ini sudah gue coba beberapa emulator dan Selalu stuck ya Gak ada fix yang gak tau kenapa coy Jadi biasanya kalau gue mau atasi masalah itu Biasanya gue munculin dulu cursor nya Habis itu Hilangin lagi cursor nya Biasanya gak mau Wah nah ini gak mau nih malah nih Nah ini gak mau coy Ah kambing bener Biasanya juga caranya gue atasi itu Dimanualin dulu ke rotate-rotet nya Baru hilangin lagi cursor nya baru bisa Atau biasanya gue ganti disini dulu ke 3D Baru diputar-putar Atau di 2,5 dimensi baru putar-putar Baru bisa kembali Nah ini malah gak bisa lagi nih Nah ukurannya itu aja sih kalau emulator ya Jadi kelebihan dari menggunakan emulator Itu ya fps nya gak ngedrop ya Gak kaya kalau di HP biasanya Kalau Hapanos kan FPS nya ngedrop Sedangkan kalau di emulator ini FPS nya lebih stabil Terutama kalau nge-redness ya Atau war build gitu coy Ini gak nge-lag kalau pakai emulator Tapi tergantung spek laptop atau PC Kalian masih masih sih sebenarnya Tapi kalau gue pribadi sih Kalau mau dibandingkan sama HP yang gue mainin Kalau misalnya lagi build war Dan juga redness Masuk ke SDN atau GDN itu Yang hell nya Yang 6 party itu Itu berat banget Kalau misalnya gue main di HP gue cer Jadi makanya Kenapa gue kalau nge-record itu Menggunakan emulator ya Itu alasannya Well kekurangannya sih ya Di kameranya ini Ini kadang gak bisa di-rotate Tiba-tiba gak bisa di-rotate Nah itu yang bikin Hilang konsentrasi pada saat kita main Oke kita coba deh ya Koneksi gue gak nge-lag nih Lagi nge-update gue Soalnya nge-update Windows Ya gue pake skill ini coy Skeletor dong tadi Tunggu pak Oke lah Oke guys itu deh tadi Settingan Momo player gue Untuk mainin game Dragoness AM ini Dan buat kalian yang main di Nox Gue juga sudah buat videonya Untuk settingan Nox player emulator gue coy Linknya ada di deskripsi Silahkan di-nonton aja Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan Tentang Momo player ini Silahkan komen aja di bawah Nanti insya Allah gue akan bantu Jawab sedisa gue coy Oke sampai disini dulu Untuk video gue kali ini Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Share, like And I'll see you guys in the next video Ada ketemu Hai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.